Assalamualaikum anak-anak hebat kebanggaan Ustada How are you today? I hope you all find happy and healthy Kali ini bersama Ustada Filda Kita akan belajar tematik Tema 3 Subtema 2 Pembelajaran ketiga Sebelum memulai pembelajaran Mari kita awali bersama dengan bacaan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimat baik-baik ya anak-anak Sebelumnya anak-anak telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia Serta hak dan kewajiban kita terhadap hewan Maka hari ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan Dan juga mengenal persamaan serta perbedaan antara hewan satu dengan hewan yang lain Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon Banyak serangga dan burung yang berdatangan Hari ini Edo menuju halangan untuk mengamati burung Suatu hari ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut Tiba-tiba Edo digagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon Edo menghampirinya Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu Edo merawatnya dengan penuh kasih sayang Sambil merawat Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka Anak-anak bantu Edo meneluskan bagian-bagian tubuh burung merpati ya Yang pertama kira-kira bagian tubuh apa ya Benar sekali Paruh Nomor satu adalah paruh Yang kedua Sayap Tepat sekali Lalu apa yang ketiga Nah benar Ekor Dan yang keempat adalah Cakar Lalu yang terakhir Tepat sekali Mata Terima kasih anak-anak Bagian-bagian tubuh pada burung merpati tersebut memiliki fungsi masing-masing ya Contohnya paruh Paruh memiliki fungsi mengambil makanan Dan bentuk paruh ini sesuai dengan jenis makanan burung tersebut loh anak-anak Jadi setiap burung memiliki perbedaan bentuk paruh Kemudian yang kedua adalah sayap Sayap berfungsi untuk terbang Burung mengepakkan sayapnya agar dia bisa terbang dan berpindah tempat Lalu yang ketiga adalah ekor Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh burung tersebut ketika ia terbang Dan yang keempat adalah cakar Cakar berfungsi untuk burung agar bisa bertengger di dahan pohon Dan juga pada burung pemangsa cakar digunakan untuk mencengkeram mangsanya Dan yang terakhir adalah mata Seperti mata kita Mata pada burung berfungsi untuk melihat benda di sekitarnya Baik anak-anak Selanjutnya amatilah hewan laba-laba dan kumbang berikut Pada video ini terdapat dua gambar Yaitu gambar laba-laba dan kumbang Dua hewan ini memiliki persamaan dan perbedaan Mari kita cari persamaan dan perbedaannya dengan mengetahui ciri-cirinya Baik anak-anak Kita coba amati perbedaan dari laba-laba dan serangga dari jumlah kakinya Untuk laba-laba memiliki delapan kaki atau empat pasang kaki Sedangkan serangga atau kumbang memiliki enam kaki atau tiga pasang kaki Perbedaan lain dari laba-laba dan kumbang ternyata Laba-laba tidak memiliki sayap Sedangkan serangga memiliki sayap Dan jumlah matanya Untuk laba-laba memiliki empat pasang mata Atau terdapat delapan mata pada laba-laba Sedangkan serangga memiliki satu pasang mata Atau memiliki dua mata Untuk ciri-ciri lainnya Laba-laba memiliki ciri-ciri Berkembang biak dengan cara bertelur Memerlukan makanan Tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap Dan tidak memiliki antena Sedangkan pada serangga atau kumbang Ia berkembang biak dengan cara bertelur Memerlukan makanan Dapat terbang karena memiliki sayap Dan memiliki antena Dari ciri-ciri laba-laba dan kumbang Pada penjelasan sebelumnya Kita buat diagram seperti ini ya anak-anak Biar kita tahu Mana saja persamaan dan perbedaan Dari laba-laba dan kumbang Nah perbedaannya adalah Laba-laba tidak mempunyai antena Sedangkan kumbang mempunyai antena Kemudian jumlah kakinya juga berbeda Kalau laba-laba memiliki jumlah kaki 4 pasang Sedangkan kumbang memiliki jumlah kaki sebanyak 3 pasang Laba-laba tidak memiliki sayap Sehingga dia tidak bisa terbang Sedangkan kumbang Ia memiliki sayap Sehingga dia bisa terbang Dan untuk jumlah matanya Laba-laba memiliki 4 pasang mata Sedangkan kumbang memiliki 1 pasang mata Nah itu perbedaannya ya anak-anak Lalu persamaannya apa? Persamaannya adalah Keduanya sama-sama memerlukan makanan Dan berkembang biak dengan cara bertelur Pada pembelajaran sebelumnya Anak-anak sudah mengetahui Bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan Agar tercipta keseimbangan yang ada di alam Begitu pula dengan laba-laba dan kumbang Keduanya juga harus tetap dilestarikan Agar tercipta keseimbangan pula di alam Alhamdulillahirrabilalamin Selesai sudah pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang disampaikan Ustazah Bermanfaat untuk anak-anak Jika ada yang belum dipahami Jangan sungkan Jangan malu Untuk tanya ke guru kelas masing-masing Selalu ingat pasal-pasal Ustazah ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite the Holy Quran Don't forget you obey your parents Let's study hard and take care Ustazah Filda Akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.